Ini adalah William Kemmler. Dia adalah orang pertama yang dieksekusi mati menggunakan kursi listrik. Ironinya, keputusan menggunakan kursi listrik pertama ini untuk menghukum mati bukan atas dasar alasan hukum semata, tapi ada konspirasi di baliknya terkait kepentingan bisnis. Dan itu melibatkan penemu paling terkenal di dunia, Thomas Alva Edison. Ya, si penemu lampu bohlam. Edison melancang kursi listrik ini dan melobi penegak hukum untuk menggunakannya. Apa tujuannya? Untuk menjatuhkan saingan bisnisnya, Westinghouse, yang saat itu sedang memasarkan arus listrik AC, arus listrik yang hari ini kita gunakan dari PLN. Sedangkan Edison saat itu sedang memasarkan arus listrik DC untuk menghidupkan lampunya. Maka melalui kursi listrik ini, Edison membuat narasi seolah-olah arus AC miliknya Westinghouse berbahaya dan mematikan. Persaingan antara Edison dan Westinghouse ini, atau pertarungan antara AC dan DC ini, dikenal dalam sejarah sebagai The Current War, Perang Arus, yang terjadi pada tahun 1880 sampai 1890-an. Dan ini menjadi bagian dari sejarah masuknya listrik ke rumah-rumah. Menariknya, peristiwa ini juga mengangkat nama seorang penemu paling kontroversial, Nikola Tesla, yang pada akhirnya mengakhiri peperangan ini dengan kejeniusannya. Karena itu guys, tonton video ini sampai habis karena bakal seru, bagaimana gara-gara listrik orang bisa saling menjatuhkan. Karena itu siapkan akalnya dan siapkan imannya karena kita akan masuk pada kajian yang bisa membuat kalian gila. I'll give you two dollars and fifty cents per horsepower. Terima kasih telah menonton! Sebelum kita bahas cerita serunya, kalian harus tahu sedikit tentang listrik, barangkali ada yang masih awam. Listrik terjadi karena ada elektron bermuatan negatif mengalir di dalam kabel, mirip seperti aliran air di dalam selang. Tapi khusus untuk listrik, alirannya bisa searah atau bolak-balik. Aliran yang searah disebut DC, direct current. Sedangkan aliran yang bolak-balik disebut AC, alternating current. Listrik yang kalian pakai di rumah, yang kalian dapatkan dari PLN berjenis AC. Sedangkan baterai seperti baterai A3, baterai HP atau baterai laptop, semuanya berjenis DC. Maka ketika kalian ngecas HP, ada peralihan dari AC ke DC yang dilakukan oleh charger. Pertanyaannya, mengapa harus ada dua jenis arus ini? Ini yang jadi topik mengapa terjadi peristiwa The Current War di tahun 1880-an. Nah, untuk memahami ceritanya, kita akan mengambil ilustrasi dari film The Current War tahun 2017 yang mengangkat kisah ini. Ada tiga tokoh penting dalam film ini. Thomas Edison, yang diperankan oleh BD Cumberbatch, George Westinghouse, dan Nikola Tesla. Kita akan jelaskan apa peran ketiganya terhadap perkembangan listrik, termasuk drama di antara mereka. Oke, pertama kalian harus tahu dulu siapa Thomas Alpha Edison. Banyak orang yang mengenal Edison sebagai penemu. Dia mempatankan lebih dari seribu penemuan. Tiga di antaranya yang paling terkenal adalah lampu bohlam, phonograph, alat pertama yang bisa merekam suara, dan kinetoscope, alat pertama yang bisa merekam video. Tapi mungkin jarang orang tahu bahwa sebetulnya yang membuat Edison terkenal bukan semata-mata karena dia seorang penemu, tapi juga karena dia seorang pebisnis. Dia pintar membaca peluang apa yang harus dibuat dan bagaimana memasarkannya. Contohnya lampu bohlam. Kalian perlu tahu bahwa Edison sebenarnya bukanlah orang pertama yang menciptakan lampu. Tahun 1800-an, hampir seabad sebelum Edison, Humphrey Davy sudah menciptakannya pertama kali yang dikenal dengan Arc Lighting. Dia mengalirkan listrik pada dua batang karbon yang didekatkan. Hasilnya keluar cahaya yang sangat terang. Dari situlah awal mulanya lampu dikembangkan. Hanya saja jenis lampu ini terlalu terang, butuh tegangan tinggi dan rentan menyebabkan kebakaran. Sehingga lampu ini hanya cocok digunakan untuk outdoor, seperti lampu jalan atau lampu taman. Maka para penemu pun berlomba-lomba menemukan jenis lampu lain yang cocok untuk ruangan, yang dikenal dengan Incandescent lamp. Lampu ini bekerja dengan mengalirkan listrik pada sebuah bahan tipis yang sering disebut filamen. Sehingga timbul panas dan kemudian bercahaya. Sebelum Edison, sudah banyak yang mengembangkan lampu bohlam. Bahkan beberapa orang sudah mempatentkannya. Hanya saja, lampu mereka tidak bertahan lama. Disinilah cerdasnya Edison. Dia membeli semua hak paten lampu, mempelajarinya dan mencari kelemahannya. Lalu mencari filamen yang tepat agar lampunya bisa bertahan lama. Dia mencoba sampai ribuan filamen. Dan pada akhirnya, tahun 1880, dia berhasil menemukan satu filamen lampu yang bisa bertahan sampai 13 jam. Dan dia pun memamerkannya. Edison kemudian mendirikan perusahaan bernama Edison Electric Light. bekerjasama dengan JP Morgan, seorang bangkir ternama di Amerika, untuk memasarkan lampunya. Dan Manhattan menjadi kota pertama yang dihiasi lampunya Edison. Walaupun bisnis lampunya Edison terbilang sukses, sayang Edison punya kelemahan. Kelemahannya bukan terletak pada lampunya, tapi pada aliran listriknya. Untuk menghidupkan lampunya, Edison harus mengalirkan arus searah atau DC. Sedangkan DC hanya bisa mengalirkan listrik sejauh 1 mil. Hal ini menyebabkan Edison harus memasang generator DC di banyak titik kalau mau ekspansi ke kota lain. Nah kelemahan inilah yang dibaca oleh George Westinghouse. Dia juga seorang penemu sekaligus pebisnis. Sama seperti Edison. Dia sebelumnya terkenal karena menciptakan sistem pengareman kereta api. Melihat kesuksesan Edison dalam bisnis listrik, dia pun tertarik untuk mengikuti jejaknya. Nah disinilah dia melihat celahnya. Banyak kota yang tidak bisa dialiri listriknya Edison. Dia melihat bahwa harusnya Edison tidak menggunakan DC tapi AC. AC bisa menghasilkan tegangan tinggi. Dan karena arusnya bolak-balik, tegangan listrik pun tidak akan berkurang sampai 7 mil. Karena itu jangkauannya lebih luas walaupun dengan satu generator AC. Nah sebenarnya kelebihan AC ini sempat diberitahukan oleh Nikola Tesla kepada Edison saat Tesla diterima kerja di perusahaannya Edison. Sayang Edison tidak mau mendengarnya. Memang AC ini mempunyai problem. Dia tidak bisa menyalakan lampu bolam secara langsung karena tegangannya terlalu tinggi. Tapi Edison tidak sadar bahwa pada saat itu orang-orang Eropa sudah menemukan Transformers, alat yang bisa menaikkan dan menurunkan tegangan. Maka kesempatan ini pun diambil oleh Westinghouse. Westinghouse kemudian membeli generator AC dari Simmons dan membeli hak patent Transformers di Eropa. Lalu mulai bereksperimen untuk membangun distribusi listrik versi AC. Great Barrington, Massachusetts menjadi kota pertama yang diterangi listriknya Westinghouse. Mendengar berita ini Edison pun panik lalu menuduh Westinghouse mencuri hak patent miliknya. Tesla yang saat itu bekerja di perusahaannya Edison melihat ini bencana bagi Edison. Edison pasti kalah. Seandainya Edison mau mendengarnya sedari awal, mungkin tidak akan berakhir begini. Ditambah Tesla kecewa merasa ditipu oleh Edison karena Edison sempat menjanjikannya 50 ribu dolar kalau bisa memperbaiki dinama AC miliknya. Tesla sudah melakukannya bekerja siang malam namun apa yang terjadi? Edison bilang itu hanya bercanda. Maka Tesla pun resign dari perusahaannya Edison lalu mendirikan perusahaan sendiri bernama Tesla Electric Light and Manufacturing. Sayang perusahaan Tesla tidak bertahan lama karena investornya tidak sabar. Mereka hanya mau cuannya tapi tidak mengerti dengan rancangannya Tesla yang sebetulnya bisa mengalahkan Edison. Tesla pun ditinggalkan tanpa uang spesial pun bahkan semua hak patennya Tesla diambil. Nah disinilah kehidupan Tesla sempat terpuruk sampai harus bekerja menggali parit demi makan. Ironinya parit-parit itu pun miliknya Edison yang digunakan untuk mengubur kabel-kabelnya. Oke kita kembali dulu ke Westinghouse. Westinghouse mulai menyusul bisnisnya Edison. Kota-kota mulai berdatangan meminta instalasi listriknya Westinghouse. Edison pun kebakaran jenggot. Disini Edison mulai gila dia mulai melakukan black campaign terhadap Westinghouse. Dia menyebarkan pamflet berisi tentang bahaya arus AC ke berbagai media. Tidak cukup sampai disitu Edison pun lalu menyetrum anjing, kucing, kuda, sampai gajah di depan publik menggunakan listriknya Westinghouse. dan terakhir ini yang paling fenomenal, kursi listrik. Southwick Brown seorang advokat pada saat itu sedang mencari alternatif untuk menghukum terpidana mati secara lebih manusiawi dibandingkan hukuman gantung. Ketika dia melihat demonstrasinya Edison pada binatang, dia pun tertarik untuk mencobanya pada manusia. Maka dia meminta Edison untuk membantunya menciptakan kursi listrik. kebetulan pada saat itu ada seorang narapidana yang difonis hukuman mati yaitu William Cammler. Dia dihukum mati karena membunuh istrinya. Maka Cammler pun menjadi kandidat pertama yang akan dihukum mati menggunakan listrik. Pro-Kontra pun sempat terjadi. Cammler sendiri melalui pengacara yang dibayar oleh Westinghouse mengajukan keberatan soal hukuman matinya menggunakan listrik. Edison pun sempat dihadirkan di pengadilan sebagai saksi. Namun sayang Westinghouse kalah tenar dibanding Edison. Westinghouse tetap kalah dan Cammler tetap dihukum mati menggunakan kursi listrik. Tapi Westinghouse tidak peduli. Dia terus menjalankan bisnisnya dan fokus pada perbaikan-perbaikan sistem kelistrikannya karena bagaimanapun sistem AC lebih murah dari DC. Namun pada waktu itu ada satu permasalahan Westinghouse. Arus AC-nya tidak bisa menggerakkan motor. Contohnya pada mesin jahit. Ya karena pada waktu itu yang ada hanyalah motor DC tidak ada motor AC dan kebanyakan penemu mengira bahwa AC itu tidak mungkin bisa menggerakkan motor. Tapi ada satu orang yang bisa melakukannya yaitu Nikola Tesla. Tesla sudah lama memikirkan hal ini dan sudah punya rancangannya di kepala. Bahkan hal itu sempat disampaikan kepada Edison saat bekerja dengannya. Seandainya Edison mau menggunakan AC. Beruntung pas karisain dari Edison dan gagal membuat perusahaan sendiri akhirnya ada yang mau memodali Tesla. Rancangannya yang sudah ada di kepalanya pun akhirnya bisa dipatenkan. Nah ketika Tesla memamerkan rancangannya ini tahun 1891 Westinghouse mendengarnya dan langsung menyambutnya. Westinghouse bahkan berani membayar mahal. Bukan hanya itu Tesla bahkan sudah menyiapkan rancangan yang bisa melampaui bisnisnya Westinghouse dan Edison yaitu membuat pembangkit listrik skala besar dengan memanfaatkan air terjun Niagara. Tesla dan Westinghouse pun menjadi pasangan serasi yang akhirnya menyempurnakan sistem listrik AC yang sampai hari ini kita bisa menikmatinya. Lalu apa yang terjadi pada Edison? Edison pada akhirnya harus menerima kekalahan. Dia akhirnya mundur dari bisnis listrik dan lebih fokus menggarap yang lain. Yaitulah drama dibalik mengalirnya listrik ke rumah-rumah. Pelajarannya jangan pernah meremehkan seseorang karena dia lebih rendah secara ekonomi atau popularitas. Terbukti Tesla lebih unggul dari Edison dalam melihat masa depan. Penemuan-penemuannya bahkan melampaui masanya. bahkan Tesla saat itu sudah menyiapkan yang lebih canggih mengalirkan listrik tanpa kabel salah satunya yang hari ini kita sebut wireless charging. kemudian look you Mr. Edison you spend all your time on either end of the system the dynamos and the lamps but what about what is in between? the wires? so we need them Oh you Terima kasih telah menonton